Tidur, Temanggung adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki iklim cukup dingin. Dikenal sebagai kota tembakau, tanah kelahiran ini memiliki banyak harifan lokal yang beragam dan layak dipertahankan. Terutama hasil alamnya, karena alam memberikan banyak manfaat. Sekarang, aku lagi main kejetis Selopampang, Kabupaten Temanggung. Di kebun yang ada di sekitar Wonowisata Walitis ini, aku mau cari tumbuhan yang buahnya enak banget. Nah, ini nih, namanya murbei. Nah, sekarang aku lagi nyari murbei. Murbei itu sejenis beriberian yang biasa tumbuh di alam liar. Nanti bakal aku olah dari masakan yang enak banget. Cobain dulu ya rasanya ya. Murbei atau mulberry adalah salah satu jenis beri yang bisa ditanam dengan mudah. Selain bisa tumbuh di ladang atau sawah seperti ini, bisa juga ditanam di sekitar pekarangan rumah. Oh iya, tanaman yang buahnya memiliki cita rasa manis asam ini. Daunnya sering digunakan sebagai makanan ulat sutra lho. Wah, kebetulan lagi banyak yang mateng ini. Ini sih, jelas aku cicipit dulu. Mumpung masih banyak di pohonnya. Kalau sampai di bawah, nanti diminta mbak Ulya semua. Murbei memiliki beberapa varian warna. Mulai dari putih, merah, hingga kehitaman. Makin tua warnanya, makin matang dan makin manis rasanya lho. Coba aku tambah dulu ya. Aduh! Ini apa mas? Ini apa mas? Ini rapapa, rapapa. Tidak ada yang sama. Ada apa? Apa yang sama? Ini apa mas? Ini mas, kita ketak tambah nih. Aduh! Waduh! Harus hati-hati yuk kalau majed pohon Murbei. Soalnya termasuk jenis kayu yang getas. Alias mudah patah Loh, tiya tomba Mau nolongin aku Malah jatuh juga Yowes, yuk Kita bawa murbeinya Udah ditunggu sama Ibu Srikaya Selain dimakan langsung Beri hutan yang satu ini Bisa diolah jadi banyak hal Salah satunya adalah Yang akan kita masak sekarang Jadi murbe yang kita cari itu Bakal kita masak pada ikan nilai Ayo Udah ada yang kebayang kira-kira mau jadi apa Sabar Aku harus saya seti dulu ikan nilanya Biar saat dimasak Bunya bisa lebih meresap Jadi rasanya jauh lebih gurih Oh iya Yang jadi musuh kalau mengolah ikan Biasanya adalah rasa Dan aroma amisnya Nih Untuk mengatasinya Cukup kasih dengan persan jeruk dan garam seperti ini Dijamin Amisnya hilang Selain ikan yang sedang angurus Ada juga banyak bahan dan bumbu Yang sedang disiapkan juga Nah mbak Ulya Lagi misain murbei yang matang dan setengah matang Karena Peruntukannya bedo yuk Selain itu Ada juga wortel Bawang bombay Cabai khas wano sobo Cabai gendot Nanas Dan daun bawang Banyak banget toh Bahan-bahan lainnya Soalnya Semua bahan-bahan ini Akan kita masak Jadi ikan nila Saus asam Yang menggunakan murbei Setengah matang Sebagai bumbu asamnya Ikannya sudah siap Iki Aku tak goreng dulu yuk ikannya Nah jadi ada tips nih Sebelum kita goreng ikan Sebaiknya kita campur dengan bawang merah Tujuannya biar nanti ikannya gak lengket Selain itu Usahakan minyaknya sudah sepanas mungkin yuk Jadi gak lengket Gitu loh loh rahasianya Besok-besok Kalau goreng ikan Gak usah takut Mempel di wajan lagi yuk Sip Ikannya sudah selesai Sekarang kita buat saus asamnya Pada dasarnya Saus yang akan kita buat ini Hampir sama dengan saus asam manis Pertama kita tumis dulu Bawang putih gebreknya Kemudian tambah dengan sedikit air Masukkan buah bombay Buah murbay yang aku cari tadi Saus tiram Gula pasir Dan garam Nah lengkap banget toh Buah murbay yang melunak Akan mengeluarkan rasa asam manis yang cukup kuat Makanya Cocok banget ya lor Kalau dimasak jadi saus asam manis begini Sip Sudah jadi Iki saus murbaynya Tahap terakhir Sekarang kita siramkan ke ikan nila yang sudah aku goreng tadi Tampilannya saja sudah begini lor ya lor Bayang toh Segernya kayak apa Yuk ah Bu Sri Mbak Uliya Sekarang kita coba ikan nila saus murbaynya Rasa ikan nilanya gurih banget ya lor Apalagi sebelum digoreng tadi Kita kasih air jeruk dan garam Dihidangkan dengan saus murbay Membuat rasa dari ikan nilanya Jadi lebih seger yoh Asam manis gimana gitu Jadi karena pada dasarnya murbay itu rasanya asam manis Cocok banget nih Dicampur sama ikan goreng bu ya Jadinya ikan asam manis Ya bu, habiskan bu Tambah mas, tambah Yap Nah buah murbay memiliki banyak manfaat loh Selain kaya dengan vitamin dan serat Si beri mungil dari hutan ini Juga banyak mengandung zat besi Yang bisa membantu tubuh dalam mencegah anemia Keren toh? Karena alam memberikan banyak manfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!